Jakalola, Jilip 25. Setelah mainkan ilmu gabungan yang indah dan dasyat itu selama hampir seratus jurus taulah Yohan bahwa menghadapi kakek ini benar-benar dia tidak berdaya. Jurus-jurus simpanannya dia keluarkan dan beberapa kali ujung cambuk dan ujung pedang kayunya berhasil menyentuh tubuh Bok Hwasio. Akan tetapi semua itu sia-sia saja karena begitu menyentuh kulit kakek itu, senjatanya lantas membalik adap pun telapak tangannya serasa panas dan sakit. Malah ada kalanya, ketika senjatanya terbentur hawa pukulan kakek itu, senjatanya bahkan membalik hampir menghantam tubuhnya sendiri. Yohan maklum apa artinya ini. Ternyata dia jauh kalah kuat dalam adu kekuatan dan menghadapi seorang yang singkangnya jauh lebih kuat, tentu saja sukar baginya untuk dapat merobohkan. Sebaliknya, andai kata dia tidak dapat mainkan si Cap It Sin Po, yaitu 41 langkah ajaib, sekali saja terkena pukulan Bok Hwasio, sukar untuk menolong keselamatan nyawanya. Oleh karena ini, penyerangan-penyerangannya lalu dia ubah sama sekali. Kini dia hanya menyerang apabila mendapatkan kesempatan yang sangat baik dan sasarannya hanya tempat-tempat yang tidak mungkin dilindungi oleh Iwakang, seperti matu dan ubun-ubun kepala. Bok Hwasio makin penasaran. Dia, seorang tokoh tinggi Siaulimpai yang hanya bisa dijajari tingkatnya oleh ketua Siaulimpai, kini menghadapi seorang pemuda tak dapat mengelahkannya dalam seratus jurus lebih. Alangkah aneh serta memalukan. Bukan itu saja, bahkan sekarang pemuda itu mengarahkan serangannya ke metu dan ubun-ubun kepala, membuat dia terpaksa harus mengelap atau menangkisnya. Oleh karena rasa penasaran inilah dia segera mempercepat gerakannya. Makin lama dia bersilat makin cepat untuk mengimbangi kecepatan Yowan dan untuk dapat cepat-cepat merobohkan bocah itu. Namun ilmu langkah si Cap It Sinpo benar-benar luar biasa sekali, karena tak pernah pukulan Bok Hwasio dapat mengenai sasaran. Hal ini sebetulnya tidak mengherankan. Ilmu langkah itu didapat oleh Yowan dari pendekar Buta dan pendekar ini mendapatkan dari ilmu silat Kim Tiaw Kun. Padahal Kim Tiaw Kun yang diciptakan oleh Bu Beng Cu di puncak Liong Tau San, Bu Beng Cu merupakan Su Heng dari Sineng Cu, dan kemudian ditemukan Kun Hong, bersumber pada ilmu silat Indiang Butek Chin Keng yang menjadi raja dari segala ilmu silat tinggi dan sudah menjadi pegangan pendekar sakti Bu Pun suratusan tahun yang lalu. Tidaklah mengherankan kalau langkah ajaib ini sekarang dapat membuat seorang tokoh besar si Yow Lin Pai menjadi tidak berdaya. Dilan pihak Luan adalah seorang pemuda yang cerdik. Setelah menjadi yakin bahwa terhadap Bok Hwasio dia tidak akan sanggup menggunakan ilmunya untuk mencapai kemenangan, dia sepenuhnya menjalankan pesan pendekar Buta dan Raja Pedang. Dia mainkan langkah ajaib dengan cermat sekali dan setiap kali ada kesempatan, dia segera mengancam batu atau ubun-ubun kepala lawan. Selain ini, dia sengaja berloncatan menjauhkan diri menggunakan ginkangnya, sehingga lawannya yang makin bernafsu itu mengejarnya lebih cepat. Ini memerlukan pergerakan cepat, sehingga makin lama mereka bergerak makin cepat sampai lenyap bentuk tubuh mereka berubah menjadi dua bayangan yang berkelebatan. Betapapun saktinya Bok Hwasio, dia hanyalah seorang manusia juga. Manusia yang mempunyai darah daging, otot-otot dan tulang. Manusia yang tidak akan mampu, betapapun sakti dia, melawan kekuasaan dan kesaktian usia tua. Usia kakek ini sudah amat tinggi, mendekati 90 tahun. Boleh jadi dia matang dalam kepandayanya, amat kuat dalam tenaga sinkang. Namun harus diakui bahwa usia tua telah menggerogoti daya tahannya. Tanpa dia sadari, setelah terus mengejar-ngejar yuwan laksana orang mabuk mengejar bayangan dirinya sendiri, setelah lewat 300 jurus, nafasnya mulai kempas-kempis. Mukanya penuh teluh serta pucat, sedangkan dari kepalanya yang gundul itu mengepul luat putih tebal. Dapat dibayangkan bila seorang kakek berusia 90 tahun main kejar-kejaran dengan gerakan secepat itu selama 3 jam. Ini masih ditambah oleh rasa amarah dan penasaran yang tentu saja menambah sesak nafasnya. Saking marahnya Bokhawasyo, ketika untuk kesekian kalinya, bagaikan ujung ekor ular mempermainkan kucing cambuk yuwan menyambar ke arah sepasang matanya, Bokhawasyo menggeram, tidak mengelakakan tetapi menangkap cambuk ini dengan kedua tangannya lah berhasil menangkap cambuk, lalu merengut keras. Yuan terkejut, tapi dia mempertahankan cambuknya. Terjadi betot-membetot. Tentu saja pengerahan tenaga menarik jauh bedanya dengan tenaga mendorong. Mendorong merupakan tenaga yang dipaksakan, dan dalam hal ini yuwan tidak berani menerima dorongan lawan karena kalah kuat. Akan tetapi dalam adu tenaga menarik, tidak ada bahayanya kalau kalah, paling-paling harus melepaskan cambuk. Karena itulah maka yuwan tidak mau menerima kalah begitu saja. Dia memegang gagang cambuk rat-rat dan mengerahkan tenaganya untuk menahan. Ada sedikit keuntungan baginya. Dia memegang gagang cambuk yang tentu saja lebih enak dipegang daripada ujung cambuk yang kecil dan terasa menggigit kulit tangan. Keuntungan inilah agaknya yang membuat yuwan dapat menebus kekalahannya dalam hal tenaga sehingga tidak mudah bagi bokhwesyo untuk dapat merampas cambuk itu cepat-cepat. Cambuk liongkutian peninggalan bahwa kala ini luar biasa kuatnya. Ditarik oleh dua orang yang memiliki tenaga sakti itu, benda ini mulur panjang, kadang-kadang mengkeret kembali seperti karet. Lama dan ramailah adu tenaga ini, seperti dua orang kanak-kanak menadu tambang. Hanya penasaranlah yang membuat bokhwesyo bersetegang tidak mau menyudahi betot-membetot yang lucu dan tidak masuk dalam kamus perselatan ini. Yuwan mengangkat muka memandang. Hwesyo itu mukanya pucat sekali, seperti tidak berdarah atau agaknya semua darah pada mukanya sudah terkumpul di kedua matanya yang menjadi merah mengerikan. Keringat sebesar kacang kedelai memenuhi muka dan leher, juga kepala, dadanya kembang kempis secara cepat. Melihat ini, Yuwan mengerahkan tenaganya serta mempertahankan cambuknya. Bukan karena dia terlalu sayang akan cambuknya, namun dengan jalan ini dia dapat menguras dan memeras habis tenaga lawan. Dalam hal ilmu silat dan tenaga dalam dia kalah, namun dia harus mencari kemenangan dalam keuletan dan pernafasannya, mencari kemenangan mengandalkan usianya yang jauh lebih muda. Dia sendiri juga mandi keringat, akan tetapi agaknya tak sehebat kakek itu. Bokhwesyo semakin penasaran, menahan nafas dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik. Tubuhnya seakan-akan membesar, otot-otot di lehernya mengejang dan menonjol keluar. Krek! Cambuk itu putus di tengah-tengah. Yuwan terbanting ke belakang, terus bergulingan seperti bola, ada lima meter jauhnya. Tanpa disengaja, dia terguling ke dekat Cui Sian dan agaknya akan menabrak gadis itu kalau saja Cui Sian tidak mengulurkan tangan dan menahannya sehingga mereka seperti berpelukan. Cepat-cepat Cui Sian menjauhkan diri dan mukanya menjadi merah sekali. Ahaha, ah, maaf, Sian moi, kata Yuwan yang juga merah mukanya. Akan tetapi Cui Sian segera dapat mengatasi hatinya. Waspadalah, Yotwako, dia lihei bukan main. Kau usah peluhmu itu, sambil berkata demikian, Cui Sian menyerahkan sehelai sapu tangan sutra. Yuwan menerimanya, dan ketika teringat akan lawannya, cepat dia melompat bangun dan berdiri sambil mengusapi peluh di mukanya. Bau sedap dari sapu tangan itu terasa menyegarkan semangatnya sehingga dia lupakan cambuknya yang amat disayangnya, cambuk yang kini sudah putus menjadi dua. Lah melihat kakek itu juga berdiri tegak, sepasang matanya yang biasanya meram itu kini terbelalak, merah menakutkan. Jelas sekali kakek itu tak dapat menahan nafasnya yang terengah-engah. Hwasyo tua, kalau kau mau mengasoh, mengasohlah dulu. Nafasmu perlu diatur, jangan-jangan putus nanti seperti cambuku, Yohwan sengaja mengejek, karena dia khawatir kalau kakek itu mengasoh dan mendapatkan kembali tenaga serta nafasnya, tentu akan lebih berbahaya. Iblis cilik, sekarang Pim Cheng akan menghancurkan kepalamu sambil berkata demikian, Bok Hwasyo menerjang maju lagi. Yohwan meloncat dan menghindar. Sekarang tangan kirinya telah memegang sebatang pedang yang berkilauan putih sebagai pengganti cambuknya yang putus. Itulah pedang Pek Giyok yang pemberian hui kau dahulu. Tidak mudah, Hwasyo, jika kepandayan yang kau bawa dari siau limpai hanya seperti ini. Terdengar teriakan ngeri ketika Bok Hwasyo melompat maju seperti harimau menerkam. Teriakan ini keluar dari mulut Cui Sian saking kaget dan gelisahnya. Terkaman itu hebat bukan main. Tubuh Bok Hwasyo melayang bagaikan terbang di angkasa dan tampaknya kedua kakinya ikut pula menyerang, persis seperti seekor harimau yang menerjang. Yohwan melompat lagi menghindar, akan tetapi tubuh Bok Hwasyo terus mengikutinya, bagai seekor kelelawar besar mengancam dari atas. Melihat jari-jari tangan yang gemetar dan mengeluarkan bunyi berkerotokan itu, wajah Yohwan menjadi pucat. Sekali kena beri cengkeram, akan hancurlah dia. Jangankan kena beri cengkeram, kena sentuh jari-jari itu saja cukup untuk membuat orang roboh. Melihat betapa tubuh di udara itu laksana terbang dapat mengikutinya, Yohwan menjadi nekat. Sekuat tenaga ia lalu menggerakkan kedua pedangnya, pedang siang Bok Kiam, pedang kayu wangi di tangan kanannya dan pedang Bok Giyok Kiam, pedang kumala putih, di tangan kiri, menyerang dengan tusukan-tusukan maut ke arah tenggorokan dan bawah pusar. Namun kakek yang melayang itu menggerakkan kedua tangannya, langsung menerima pedang-pedang itu dengan cengkeramannya. Krak-krak terdengar bunyi ketika pedang kayu siang Bok Kiam hancur berketing-keting sedangkan pedang Bok Giyok Kiam patah-patah menjadi tiga potong. Akan tetapi terjangan ini membuat tubuh Hwasyu itu terpaksa turun kembali dan ternyata tangan kanannya yang mencengkeram Bok Giyok Kiam tadi mengeluarkan darah karena terluka. Bok Hwasyu mengeluarkan suara geringan keras, lalu mendadak berlari menerjang Yohwan dengan kepala di depan. Gerakan ini luar biasa sekali, aneh dan lucu, bagai seekor kerbau gila mengamuk. Seekor kerbau tentu saja mengandalkan tanduknya yang kuat dan runcing, akan tetapi Hwasyu tua itu kepalanya gundul licin, masa hendak digunakan sebagai andalan serangan? Karena Yohwan memang kurang pengalaman, dia melihat gerakan Hwasyu ini dengan hati geli. Walaupun dia sudah kehilangan cambuknya, kehilangan siang Bok Kiam dan Pek Giyok Kiam, namun dia tidak menjadi gentar karena dengan mengandalkan si Cap It Sin Po dan ilmu silat-ilmu silatnya yang tinggi, dia masih mampu mempertahankan dirinya sampai Hwasyu tua ini kehabisan nafasnya. Yohwan, awan aas seruan ini hampir berbareng keluar dan mulut Raja Pedang dan Pendekar Buta. Kagetlah hati Yohwan. Tadinya dia menganggap gerakan Bok Hwasyu itu gerakan nekat yang pada hakikatnya hanyalah gerakan bunuh diri karena dengan kepala menyeruduk macam itu, alangkah mudah baginya untuk mengirim pukulan maut ke arah ubun-ubun kepala Hwasyu itu. Maka dapat dibayangkan betapa kaget hatinya mendengar seruan dua orang sakti itu. Cepat dia menggerakan kaki mengatur langkah cepat karena tadinya tidak menganggap serangan itu berbahaya. Dia hanya merasa tekanan hawa yang luar biasa panas serta membawa getaran aneh, lantas tubuhnya terjengkang. Kepala maupun tubuh Hwasyu itu sama sekali tidak menyentuhnya. Serangan kepala itu boleh dibilang tidak mengenai dirinya karena tubuh Bok Hwasyu menyambar lewat saja, namun hawa pukulannya demikian hebat sehingga Yohwan terjengkang, terbanting dan merasa betapa dadanya sesat. Cepat dia menekan perasaan ini dengan mengerahkan sinkang di tubuhnya, akan tetapi dia tidak dapat mencegah tubuhnya terbanting dan bergulingan. Pada saat itu pula, Bok Hwasyu sudah mengejar maju, dan secara bertuli tubi mengirim pukulan dengan kedua tangannya, pukulan jarak jauh yang tidak kalah ampuhnya oleh pukulan Toya Baja yang beratnya ratusan kati. Raja Pedang memandang cemas. Demikian pula pendekar buta yang mengepal tangan, hatinya pegang, kepalanya agak miring untuk dapat mengikuti semua gerakan itu dengan baik melalui pendengarannya. Yohwan melihat bahaya maut datang. Cepat dia kembali bergulingan sehingga pukulan-pukulan jarak jauh itu hanya mengenai tanah, membuat debu beterbangan dan batu-batu terpukul wancur. Dengan gemas Bok Hwasyu menyambar pedang Pek Giyok Yam yang tadi sudah patah dan menggeletak di atas tanah, dilontarkannya pedang buntung itu ke arah dada Yohwan yang masih bergulingan di atas tanah. Yohwan mendengar bersiutnya angin. Cepat-cepat dia menekankan dua tangan di atas tanah, tubuhnya melejit ke atas dan siuut pedang buntung itu lewat di samping tubuhnya, merobek baju kemudian menancap sampai amblas di dalam tanah. Yohwan sudah berhasil melompat bangun, agak terhuyung-huyung dia karena pengaruh angin pukulan sakti tadi masih membuat badannya sesat. Keadaannya berbahaya sekali karena setelah sekarang bertangan kosong dan terluka di sebelah dalam, biarpun tidak parah akan tetapi cukup akan mengurangi kelincahannya, agaknya dah akan meroboh oleh kakek Hwasyo yang luar biasa tangguhnya itu. Adapun bok Hwasyo sudah kembali menggereng dan kepalanya menunduk, tubuhnya merendah, siap menerjang seperti tadi, terjangan dengan kepala laksana seekor kerbau mengamuk. Omi Tohut, Bok Sute, banyak jalan utama, mengapa memilih jalan sesat? Selagi masih ada kesempatan, mengapa tidak mencuci noda lama dan kembali ke jalan benar? Ucapan yang dikeluarkan dengan suara halus dan tenang penuh kasih sayang ini amat mengagetkan semua orang, terutama sekali bok Hwasyo. Dia cepat mengangkat muka yang tadi ditundukan itu, memandang dan alis matanya yang sudah putih itu bergerak-gerak, keningnya berkerut-kerut. Kiranya di depannya telah berdiri seorang Hwasyo tua yang tinggi kurus, usianya sudah sangat tua, kepalanya gundul mengkilap, alis, jenggot dan kumisnya yang jarang sudah putih semua. Tubuhnya dibalut jubah kuning bersih dan tangannya memegang sebatang tongkat Hwasyo. Melihat Hwasyo tua ini, Raja Pedang dan Hui Kau terkejut sekali. Juga pendekar buta miringkan kepalanya. Hanya Cui Sian dan Lis yang tak mengenal siapa adanya kakek itu, juga Yowan tidak mengenalnya. Tentu saja Raja Pedang dan Hui Kau terkejut karena mengenal kakek itu sebagai Tian Seng Losu, ketua Siauling Pai. Kalau kakek ini datang dan membantu Bok Hwasyo yang terhitung sutenya sendiri, maka celakalah mereka semua. Baru menghadapi Bok Hwasyo seorang saja sudah repot, apalagi ditambah Su Hengnya yang tentu saja sebagai ketua Siauling Pai memiliki ilmu yang hebat. Mana Yowan akan sanggup menahan? Su Heng, harap jangan ikut-ikutan, Ini urusanku sendiri Bok Hwasyo mendengus marah ketika melihat ketua Siauling Pai itu. Bok Sute, segera insyaf dan sadarlah. Bukan saatnya bagi orang-orang yang mencari penerangan seperti kita ini melibatkan diri pada karma yang tiada berkesudahan. Kenapa sudah baik-baik kau bertapa, diam-diam kau pergi, Sute? Kalau kau masih ingin terikat karma, bukan begitu caranya. Lebih baik kau melakukan bakti terhadap negara. Pincheng mendengar bahwa sekarang Kaisar kembali memimpin sendiri pasukan ke utara, dan kabarnya di luar tembok besar, orang-orang Mongol mengganas dan mempunyai banyak orang-orang sakti dari barat. Kalau memang hatimu belum puas dan ingin terikat pada dunia, kenapa kau tidak menyusul ke utara dan membantu Kaisar? Su Heng, sekali lagi, jangan ikut-ikutan. Raja Pedang adalah musuh besarku, dia harus menebus. Omi Tohut. Pincheng melihat Butek Yamong ketua Taisan Pai yang terhormat sudah terluka parah dan tidak melawanmu. Mengapa kau sekarang bermain-main dengan anak muda? Bocah ini mewakili Raja Pedang, terpaksa aku harus membunuhnya, Su Heng, kemudian aku akan membuat musuh besarku ini menjadi tapa daksa, baru aku akan ikut dengan Su Heng kembali ke kelenteng dan bertapa mencari jalan terang. Ah ha ha, ah, menumpuk dosa dulu baru bertobat. Mengganas dalam kegelapan untuk mencari jalan terang. Mana bisa, Su T. Kau tersesat jauh sekali. Marilah kau ikut dengan Pincheng secara damai. Nanti sesudah ku rebohkan bocah ini setelah berkata demikian, kembali Bok Hwesyo merendahkan tubuhnya, menundukkan muka dan siap untuk menerjang Yowang dengan ilmunya yang didasyat. Jangan, Su T, tiba-tiba tubuh kakek tua itu melayang bagaikan sehelai daun kering. Dia tiba di depan Yowang, menghadang di antara pemuda itu dan Bok Hwesyo. San Jin Paihut, kakek gunung menyembah Buddha, bukanlah ilmu untuk membunuh manusia. Su Heng, minggir bentak Bok Hwesyo. Jangan, Su T. Pincheng tidak memulahkan kau melakukan pembunuhan, sayang akan pengorbananmu yang selama puluhan tahun menderita dalam hidup. Apakah kau ingin mengulanginya lagi dalam keadaan yang lebih sengsara? Insyaaflah. Su Heng, sekali lagi. Minggirlah Bok Hwesyo membentak marah sekali. Tidak, Su T. Kalau begitu terpaksa aku akan membunuhmu lebih dahulu. Omi Tohut, semoga kau diampuni. Bok Hwesyo mengeluarkan suara menggereng keras dan tubuhnya segera menerjang maju. Kepalanya mengeluarkan uap kekuningan dan bagaikan sebuah pelor baja kepala gundul itu menubruk ke arah perut Tian Seng Losu yang kurus. Ketua Siao Lin Paih ini hanya berdiri diam, tidak mengelak, juga tidak menangkis. Des! Kepala gundul itu bertemu dengan perut. Tubuh Tian Seng Losu terpental kemudian tak bergerak lagi. Sedangkan Bok Hwesyo bangkit berdiri, tubuhnya bergoyang-goyang, lalu maju terhuyung-huyung. Yohan melompat marah. Hwesyo jahat. Iblis kau telah membunuh Su Heng sendiri. Yohan hendak menerjang Bok Hwesyo dengan penuh amarah, akan tetapi terdengar kunhang berseru. Yohan, mundur. Yohan, tak perlu lagi, pertempuran sudah habis, kata Raja Pedang pula. Yohan terkejut dan alangkah ranya ketika dia melihat tubuh Bok Hwesyo menggigil keras, lalu roboh miring. Ketika dia mendekat, ternyata Hwesyo tinggi besar ini telah tewas, kepalanya retak-retak. Dan pada saat dia menengok, matanya terbelalak memandang Tian Seng Lo Su Sudah bangkit perlahan, wajahnya pucat dan matanya sayu memandang ke arah Bok Hwesyo. Kemudian dia menghampiri jenazah setenya, perlahan-lahan dia mengangkat jenazah itu, dipanggulnya, dan sambil menarik nafas panjang dia menoleh ke arah Yohan. Orang muda, kepandayanmu hebat. Tapi apa gunanya memiliki kepandayan hebat kalau hanya untuk saling bunuh dengan saudara dan bangsa sendiri? Di pantai timur bajak laut dan penjahat meraja lelah, di utara orang-orang liar mengganas, di dalam negeri sendiri para pembesar menyalahgunakan wawenang, para menteri durjana berlomba mencari muka sambil menggerogoti kekayaan negara. Sungguh kasihan kaisar yang bijaksana, pendiri kota Raja Baru, sampai di hari tuanya bersusah payah menghadapi musuh demi keamanan negara. Apabila orang-orang muda yang berkepandayan seperti kau ini hanya berkeliaran di gunung-gunung, saling serang dan saling bunuh dengan bangsa sendiri, Bukankah hal itu sia-sia dan sangat mengecewakan kembali kakek itu menarik nafas panjang dan melangkah hendak pergi dari tempat itu? Tian Seng Losuhau, harap maafkan bahwa saya tidak dapat menyambut kedatangan Losuhu. Menyesal sekali urusan pribadi antara kami dan Bok Hwesyo membuat Losuhu terpaksa bertindak dan mengakibatkan tuasnya suti dari Losuhau, kata Raja Pedang dengan suara menyesal dan mengangkat kedua tangan memberi hormat sambil duduk bersilah. Kakek itu menengok kepadanya, memandang sejenak, lalu memutar pandang matanya ke arah mayat bertumpuk-tumpuk di tempat itu. Kembali dia menarik nafas panjang lalu berkata, bunuh-membunuh, dendam-mendendam, apakah hanya untuk ini orang hidup di dunia mempelajari bermacam-macam kepandayan? Butek Tiamong, sayang kau yang memiliki kepandayan tinggi memihak kepada sifat merusak, alangkah baiknya kalau kau memihak kepada sifat membangun. Setelah berkata demikian, kakek itu melanjutkan langkahnya, dibantu tongkat, dan mayat Bok Hwesyo tersampir di pundaknya. Akan tetapi baru beberapa langkah dia berjalan, terdengar suara orang memanggilnya. Losuhu. Tian Seng Losuhu menengok dan memandang kepada Kun Hang yang memanggilnya tadi. Pendekar buta ini melanjutkan kata-katanya. Losuhu, perbuatan yang sifatnya merusak amatlah diperlukan di dunia ini, bahkan amat dipentingkan karena tanpa adanya sifat merusak, maka sifat membangun juga tidak akan sempurna. Merusak bukanlah selalu jahat, asalkan orang pintar memilih apa yang harus dirusak, apa yang harus dibasmi, kemudian apa yang harus dibangun serta dipelihara. Petani yang bijaksana tak akan ragu-ragu mencabuti dan membasmi semua rumput liar yang akan mengganggu kesuburan padi. Seorang gagah yang bijaksana juga tidak akan ragu-ragu untuk membasmi para penjahat yang mengganggu ketenteraman hidup rakyat. Semua baik-baik saja dan sudah tepat kalau masing-masing mengetahui kewajibannya, lalu melaksanakannya tanpa pamrih dan kehendak demi keuntungan pribadi. Mengenai membunuh dan dibunuh, ah, lo suau yang mulia dan waspada tentu lebih maklum bahwa hal itu sudah ada yang mengaturnya dan kita semua hanyalah alat belaka. Wajah kakek tua yang tadinya muram itu kini berseri-seri, bahkan mulutnya yang ngompong membentuk senyum lebar. Omi Tohut, semua ucapan peringatan sama nilainya dengan air jernih dingin bagi orang yang kehasan. Bukankah Si Chu adalah pendekar Liong Tau San yang terkenal dijuluki pendekar buta? Hebat, kau gagah sekali, Si Chu, gagah lahir batin. Betul kata-katamu, kita semua hanyalah alat yang tidak berkuasa menentukan sesuatu, tetapi, sama-sama alat, bukankah akan lebih menyenangkan menjadi alat yang baik dan berguna? Dan kita berhak untuk berusaha ke arah pilihan yang baik, Si Chu. Hahaha, sungguh pertemuan yang amat menyenangkan. Pin Cheng akan merasa bahagia sekali kalau Cui, cuon-cuon sekalian, sewaktu-waktu sudi mengunjungi Xiao Lim Sia untuk melanjutkan obrolan kita ini. Nah, selamat tinggal. Bagaikan segulungan awan, kakek itu bergerak dan seakan-akan kedua kakinya tidak menginjak bumi. Begitu hebat ginkang dan ilmu lari cepatnya. Biar Raja Pedang sendiri sampai menjadi kagum dan menarik nafas panjang. Tidak kelirulah apabila orang-orang Cenggau menganggap bahwa Xiao Lim Pei adalah gudangnya orang-orang sakti yang menjadi murid-murid Buddha. Sunyi di tempat itu setelah ketua Xiao Lim Pei pergi. Masing-masing merenung dan baru terasa betapa hebat akibat daripada pertempuran itu. Raja Pedang masih duduk bersila, berulang kali menarik nafas panjang. Pendekar buta juga duduk bersila, berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan kesehatannya secepat mungkin. Hui Kau dan Cui Sian saling pandang dengan sinar metle, terharu karena mereka telah menjadi korban fitnah sehingga hampir saja saling bunuh. Yawan masih berdiri seperti patung, merasakan betapa hebatnya kakek Xiao Lim yang tadi menjadi lawannya. Hanya Lisi yang kini terisak kembali. Isak tangis ini menyadarkan mereka. Raja Pedang Tan Beng San berkata kepada Lisi, Lisi, hentikan tangismu. Ayahmu tewas sebagai seorang laki-laki gagah, tidak perlu disedihkan. Lebih baik sekarang kita urus jenazahnya. Kun Hang yang juga sudah sadar dari keadaan termenung dan merasa perlu segera bertindak, segera berkata kepada Yawan, Wan Ji, anak Wan, hanya kau yang tidak terluka. Jangan takut lelah, kau galilah lubang untuk semua mayat-mayat ini dan kubur mereka baik-baik. Yawan menyanggupi. Pemuda ini segera menggunakan patahan pedang Bek Giyokiam untuk menggali lubang yang besar. Melihat pemuda ini mengerahkan tenaga bekerja, tanpa diminta lagi Lisi bangkit dan membantunya, juga Cui Sian dan Hui Kau, biarpun terluka, segera membantu sedapatnya. Pertama-tama mereka mengubur jenazahnya Tan Kong Bu dengan sikap hormat akan tetapi sederhana tanpa upacara, hanya diiringi tangis Lisi yang sampai tiga kali jatuh tingsan saking sedihnya, dihibur oleh Cui Sian dan Hui Kau yang juga ikut menangis. Kemudian mereka menggali lubang besar untuk mengubur semua jenazah itu sekaligus, jenazah Ang Hwe Anionio, Maharsi, Boi Sian Jin, dan anak buah Ang Hwe Anionio. Setelah lebih setengah hari mereka bekerja, selesailah penguburan itu. Pada waktu itu, Kun Hang yang mengerti akan ilmu pengobatan sudah berhasil menyembuhkan lukanya sendiri, bahkan dia membantu penyembuhan luka yang diderita Raja Pedang lah bersilah di belakang Raja Pedang dan menempelkan tangan kiri di punggung ketua Taisan Pai itu sambil mengurut jalan darah pada pundak dengan jari-jari tangan kanannya. Cukuplah, Kun Hang. Sekarang tidak berbahaya lagi, akhirnya Raja Pedang berkata dan mereka berdua bangkit berdiri. Tiba-tiba Lisi berlari menghampiri Raja Pedang dan berlutut di depan kakinya sambil menangis terseduh-seduh. Sudahlah, Lisi, Tan Beng San mengangkat bangun cucunya. Kehendakian tidak dapat dibantah oleh siapapun juga. Aku hanya bingung memikirkan bagaimana cara kita harus menyampaikan berita ini kepada ibumu. Mendengar ini, Lisi makin keras tangisnya. Betapapun juga, pembunuh ayahmu telah kita ketahui, dan dia sudah tewas pula. Akan tetapi Lisi masih menangis dan Raja Pedang berkali-kali menghela nafas karena dia dapat menduga bahwa kali ini Lisi menangis karena mengingat keadaan dirinya sendiri. Betapapun juga, gadis ini telah mengalami hinaan dan fitnah yang merusakkan namanya. Maka dia membiarkan cucunya menangis. Adapun Hui Kau yang mendekati Cui Sian, dengan wajah pucat bertanya, Sian Moi, kau tadi bilang tentang Suon Bu, bagaimanakah dia? Siapa yang sudah membuntungi lengannya? Jelas Nyonya ini mengerahkan hati dan menggigit bibir untuk menahan tangisnya. Cemas dan ngeri hatinya membayangkan putranya itu menjadi buntung lengannya. Cui Sian memeluk Hui Kau. Maafkan aku, Cici. Kau, kau sudah mengalami tekanan batin berkali-kali, difitnah dan dituduh, lalu sekarang putramu menjadi korban lagi. Akan tetapi, hal-hal yang sudah terjadi tak perlu melemahkan hati dan semangat kita, bukan? Suon Bu telah dibuntungi lengannya oleh gadis liar yang bernama Siubi. Ah Hui Kau menahan seruannya. Pendekar Buta yang juga mendengarkan penuturan ini, mengerutkan kening. Diam-diam dia merasa menyesal sekali bahwa dulu dia telah menanam bibir permusuhan yang tiada berkesudahan. Terbayangnya akan musuh lamanya, Desan, yang agaknya sekarang menimbulkan bencana hebat, bukan langsung olehnya sendiri, tetapi oleh keturunannya. Aku sudah menangkapnya, menghajarnya, bahkan Lisi hampir membunuhnya. Akan tetapi, Suon Bu sendiri yang dibuntungi lengannya oleh iblis betina itu menjegah, dan malah minta supaya Siubi dibebaskan. Berdebar jantung Hui Kau. Sungguh aneh. Adakah suatu rahasia dibalik itu, ataukah Suon Bu menjadi seorang pemuda yang berwata aneh dan kadang kalah penuh las asih seperti wata ayahnya. Orang telah membuntungi lengannya, dan orang itu hendak memusuhi ayah bundanya, akan tetapi dia malah membebaskannya. Teringat dia akan wajah Siubi. Gadis yang cantik jelita tetapi berwata iblis, hampir saja berhasil membunuh dia serta suaminya. Mendadak dia merasa khawatir. Jangan-jangan kecantikan gadis itu telah melemahkan hati putranya. Di mana dia sekarang, Sian Moi? Aku tidak tahu, Cici. Ketika dia dan aku menemukan jenazah Kong Bu Koko aku lalu meninggalkan dia di sini. Agaknya dia yang menguburkan jenazah Kong Bu Koko, yang kemudian, tentu saja dibongkar kembali oleh penjahat-penjahat itu untuk dirusak dalam usaha mereka mengadu domba antara kita. Adapun Suon Bu sendiri, entah kemana dia pergi. Tak dapat ditahan lagi Hwi Koko menangis karena dia membayangkan putranya dalam keadaan buntung lengannya itu masih bersusah payah untuk mengubur jenazah Kong Bu. Pendekar Bu tak menghampiri istrinya dan menghiburnya. Tahan air matamu. Suon Bu tidak apa-apa. Dia tentu akan pulang ke Liong Tau San. Sedikit banyak dia mengerti mengenai ilmu pengobatan, luka pada lengannya pasti akan sembuh. Amarah Hwi Koko bangkit mendengar sikap suaminya yang begitu dingin, seakan-akan soal buntungnya lengan Suon Bu bukan apa-apa bagi suaminya lah ingin membentak, menyatakan kemarahannya dan menyatakan kehendaknya untuk mencari siubi untuk dibuntungi kedua lengan berikut kakinya. Akan tetapi, begitu dia mengangkat muka dan melihat sepasang metu suaminya, hatinya menjadi tertusuk dan kekerasan amarahnya mencair seketikalah tadi sampai lupa saking marahnya, lupa bahwa suaminya sendiri adalah seorang yang cacat, seorang yang buta kedua matanya, namun tetap menjadi pendekar yang tak terkalahkan, menjadi pendekar buta yang terkenal. Apakah hartinya buntung lengan kirinya apabila dibandingkan dengan buta kedua matanya? Masih ringan, hanya cacat yang kecil tak berarti. Itulah sebabnya pendekar buta tadi mengatakan tidak apa-apa dan akan sembuh. Tetapi, tapi, dia terlunta-lunta melakukan perjalanan dalam keadaan terluka, tidak ada yang merawatnya. Yohan yang mendengar percakapan ini segera menghampiri mereka, dan dia berkata, Suhu dan Subo, harap tenangkan hati. Biarlah Teo Chu yang akan pergi mencari Suwon Bu dan menemaninya pulang ke Liong Tau San. Girang hati pendekar buta mendengar ini. Memang tidak ada orang yang lebih dapat dia percaya untuk ini kecuali Yohan lah melangkah maju dan tangan kanannya merangkul pundak pemuda itu. Yohan, kau anak baik. Kau tahu betapa besar rasa syukur di hati kami terhadapmu. Wanji, kau carilah Suwon Bu dan ajak dia pulang bersama. Suara Kun Hang terdengar menggetar penuh keharuan sehingga tanpa terasa lagi dua titik air mata membasai bulu matu Yohan. Cepat dia mengusapnya, memberi hormat kepada Suhu dan Sumonya. Teo Chu berangkat sekarang juga, katanya. Kemudian dia memberi hormat kepada Raja Pedang yang memandangnya dengan sinar matu kagum. Sungguh di luar sangkaannya sama sekali bahwa murid tunggal pendekar buta ternyata begini hebat, kuat menghadapi seorang tokoh besar seperti Bok Hwasu yang kepandainya sangat luar biasa sehingga dia sendiri pun belum tentu akan dapat mengalahkannya. Diam-diam dia tertarik dan kagum, dan makin gembiralah di dalam hati kakek perkasa ini ketika Yohan menjurah kepada Cui Sian dan berkata halus. Adik Cui Sian, selamat berpisah, semoga kita dapat saling bertemu kembali. Wajah gadis itu menjadi merah. Kerling matanya terang membayangkan hati yang gugut dan jengah saat ia balas menghormat. Yotwako, semoga kau lekas dapat menemukan Suonbu. Yohan kemudian berjalan cepat meninggalkan tempat itu, diikuti pandang matu yang mengandung bermacam perasaan. Kun Hong, muridmu itu, hem, ajaklah dia ke Taisan sekali waktu. Aku perlu sekali bicara denganmu tentang dia, ucapan Raja Pedang Tan Beng San ini terdengar jelas dan artinya pun mudah ditangkap sehingga Cui Sian makin merah mukanya. Cepat-cepat gadis ini menundukkan mukanya untuk menyembunyikan debar jantungnya. Kua Kun Hong mengangguk-angguk. Dia pun tentu saja mengerti bahwa pendekar tua itu bermaksud menjajaki kemungkinan terikatnya jodoh antara Cui Sian dengan Yohan. Akan tetapi sebagai seorang yang berperasaan halus, dia tidak berkata apa-apa supaya jangan membuat Cui Sian menjadi malu. Kong Kong, kakek, saya tak berani pulang sendiri, tak berani menyampaikan kematian ayah kepada ibu. Harap Kong Kong suka memperkenankan bibit Cui Sian menemani saya ke Minsan, kata Lisi. Tidak hanya Cui Sian yang menemanimu, aku sendiri akan ke sana untuk menghibur ibumu. Malah kalau kalian tidak keberatan, Kun Hong dan istrimu, lebih baik kita semua pergi ke Minsan. Selain tempat itu paling dekat dari sini sehingga kita dapat beristirahat dan memulihkan kesehatan di sana, juga dengan hadirnya kalian berdua, ku rasa akan mengurangi kedukaan ibunya Lisi. Bukan itu saja, ku harap Su Heng dan Cici ikut ke Minsan untuk membicarakan hal yang amat penting, tiba-tiba Cui Sian berkata. Hal penting apakah tanya pendekar buta dan raja pedang hampir berbareng. Aku sudah ceritakan hal itu kepada Cici Hwi Kau yang telah menyetujui pula. Marilah kita berangkat, nanti di dalam perjalanan aku akan ceritakan hal itu kepada ayah, biar Cici Hwi Kau menceritakannya kepada kuah Su Heng. Jawab Cui Sian dan kali ini Lisi yang menundukan mukanya karena gadis ini sudah dapat menduga apa yang akan dikemukakan oleh Cui Sian itu. Diam-diam ia amat berterima kasih kepada Cui Sian, karena ia pun tadi, biarpun kurang jelas, bisa mendengar percakapan antara Cui Sian dan Hwi Kau. Dan ia pun maklum sedalam-dalamnya bahwa satu-satunya jalan untuk mencuci bersih namanya, dan untuk menghapus kesalahpahaman antara mereka, untuk mencuci habis kejadian yang hampir merusak hubungan di antara mereka, hanya satu itulah yaitu ikatan jodoh antara di aden Suonbu. Dan ia sudah setuju seratus prosen di dalam hatinya yang telah tercuri oleh Suonbu yang gagah dan tampan, biarpun ada satu hal yang merupakan ganjalan dan merupakan duri dalam daging, yaitu Siubi. Sesungguhnya tidaklah terlalu sukar mencari keterangan tentang Suonbu. Tidak banyak terdapat seorang pemuda tampan dengan tangan kiri buntung. Namun karena tidak tahu kejurusan mana pemuda itu pergi, Yowan harus menjelajahi semua dusun di sekitar tempat itu. Sesudah berkeliling sampai sehari lamanya, di sebuah dusun kecil dia baru mendengar keterangan tentang Suonbu. Di dusun ini orang melihat pemuda tampan berlengan kiri buntung yang berjalan menuju ke utara. Yowan segera mengejar ke utara dan terpaksa dia bermalam di sebuah dusun karena terhalang malam. Pada keesokan harinya, dia melanjutkan pengejarannya sambil terus bertanya-tanya. Keterangan yang dia peroleh kemudian sungguh-sungguh membuat dia mengerutkan alisnya. Orang melihat Suonbu melakukan perjalanan bersama seorang wanita cantik jelita yang merawat luka pemuda itu. Dari keterangan yang didapat, Yowan dapat menduga bahwa gadis itu adalah Siubi. Suonbu agaknya bertemu dengan Siubi kemudian melakukan perjalanan bersama. Hatinya amat gelisah. Tak salah dugaannya, Suonbu saling mencinta dengan gadis itu, gadis yang telah membuntungi lengannya. Dia sudah menduga akan perasaan Suonbu ini ketika dahulu Suonbu minta agar Siubi yang membuntungi lengannya dibebaskan. Akan tetapi tadinya dia tidak tahu bahwa Siubi pun ternyata membalas cinta kasih itu. Baru sekarang, mendengar gadis itu mengawani Suonbu dan merawat lukanya dalam perjalanan yang mereka lakukan berdua, dia dapat menduga akan hal itu. Akan tetapi, mengapa Siubi membuntungi lengan Suonbu? Yowan benar-benar tidak mengerti. Akan tetapi dia cukup mengenal watak Siubi yang aneh dan liar dan tentu saja gadis seperti itu dapat melakukan hal yang aneh-aneh dan tak masuk akal, seperti misalnya membuntungi lengan orang yang dicintanya. Yang membuat Yowan mengerutkan keningnya adalah karena dia merasa tidak senang bila benar-benar mereka berdua saling mencinta. Menurut pendapatnya, Suonbu harus berjodoh dengan Lisi. Gadis yang malang itu selain kehilangan ayahnya, juga sudah difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Suonbu harus mengambil Lisi sebagai istri, karena jalan inilah satu-satunya untuk mencuci noda pada nama baiknya. Kalau Suonbu berjodoh dengan Siubi, hal ini akan menimbulkan banyak akibat yang tidak baik dan tentu saja orang tua pemuda itu akan menentangnya. Di dunia ini memang terjadi hal aneh-aneh. Cinta memang aneh, seperti anehnya sikap Cui Sian tadi. Terang bahwa hatinya sudah bertekuk lutut dan mencinta Putri Raja Pedang itu. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani nekatlah mengenal diri sendiri, seorang yatim piatu yang bodoh dan miskin, dan dia cukup mengenal pula siapa Cui Sian, Putri Tunggal Raja Pedang, Ketua Taisan Pai. Betapapun juga, dia tak dapat menahan gelora di hatinya dan tak dapat menghapuskan harapan hampa di hatinya bahwa gadis itu akan membalas cintanya, harapan bahwa kelab gadis itu akan menjadi jodohnya. Betapapun gila harapan-harapan itu. Akan tetapi sikap Cui Sian tadi ah, siapa tahu, cinta memang aneh. Ataukah orang-orang yang terjerat cinta lalu menjadi sinting dan melakukan hal-hal aneh? Di dalam perjalanannya mencari Suon Bu, Yowan mendengar banyak hal yang selama ini tak pernah menjadi perhatiannya. Hal-hal mengenai keadaan. Agaknya ucapan Ketua Siaw Lim Pai telah mengukir kesan mendalam dalam hatinya, membuat dia sadar bahwa selama ini hidupnya hampa, tidak ada isinya, karena dia sudah lalayakan kewajibannya sebagai seorang anak bangsa. Kesan inilah yang membuat dia menaruh perhatian akan berita yang didengarnya di sepanjang jalan. Sejak Kaisar Jung Lo, pendiri Kota Raja Utara, Peking, memegang tampu pemerintahan, keadaan di dalam negeri boleh dikata menjadi tenteram. Kaisar yang semenjak mudanya menjadi Panglima Perang ini memerintah dengan tangan besi. Sayangnya bahwa pada waktu itu, kerajaannya masih mengalami banyak gangguan dari luar, terutama sekali dari bangsa Mongol dan suku bangsa lain di utara, yang berusaha keras menebus kekalahan bangsanya setengah abad yang lalu. Selain ini, para bajak laut di pantai timur yang terdiri dari bangsa Jepang merupakan gangguan pula. Akan tetapi tentu saja gangguan para bajak laut ini tidaklah sebesar gangguan dari utara. Oleh karena inilah Kaisar Jung Lo mencurahkan perhatiannya ke arah utara. Tembok besar yang melintang di utara itu dia betulkan dengan mengerahkan ratusan ribu tenaga manusia. Tadinya, sebagian tembok besar ini boleh dibilang sudah runtuh, atau sengaja diruntuhkan di jaman kerajaan Mongol berkuasa, karena bagi kerajaan Mongol tentu saja tidak perlu adanya tembok besar yang memisahkan negara jajahan dengan negara asal mereka. Sesudah kerajaan Mongol runtuh dan kerajaan Bengtiau berdiri, tembok besar yang seakan-akan menjadi tanggul pencegah banjirnya serbuan lawan dari utara itu dibangun kembali. Dan ketika Jung Lo menjadi Kaisar, pembangunan ini dipergiat, juga kota Raja Peking dibangun dengan hebatnya. Akan tetapi, semua pembangunan ini oleh Kaisar diserahkan kepada para pembantunya, karena Kaisar sendiri, sebagai seorang bekas Panglima Perang yang berpengalaman, sibuk memimpin pasukan-pasukan menyerbu ke utara untuk memerangi bangsa Mongol yang selalu merupakan ancaman itu. Agaknya karena terlalu sering Kaisar meninggalkan istana untuk memimpin barisannya berperang itulah yang mengakibatkan meraja lelanya kaum koruptor, golongan-golongan pembesar yang menyalahgunakan kedudukan dan wewenangnya, terjadi pertentangan dalam perebutan kekuasaan antara para penjilat dan para penentang, antara pangeran yang mencalonkan diri menjadi pengganti kelak bila Kaisar meninggal dunia. Terjadilah perpecahan, terjadi beberapa golongan yang berdiri di belakang pangeran yang menjadi calon atau jago aduan masing-masing, dengan mereka sebagai botoh-botohnya. Yawan mendengar betapa banyak orang gagah pergi ke utara dan menjadi barisan sukarlah membantu Kaisar memerangi orang-orang Mongol. Ternyata bahwa musuh dari utara itu tidak boleh dipandang ringan. Biarpun mereka tidak pernah berhasil menyerbu ke selatan melalui tembok besar, akan tetapi perlawanan yang mereka lakukan di utara cukup sangat sehingga di pihak tentara kerajaan banyak jatuh korban. Orang-orang Mongol memiliki panglima-panglima yang pandai, malah kabarnya dibantu oleh orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi. Bantuan dari orang-orang sakti inilah yang lalu menarik banyak orang Kang Ong menjadi sukarelawan, karena sudah menjadi semacam penyakit pada ahli-ahli silat kelas tinggi untuk mencoba-coba ilmu mereka apabila mereka mendengar tentang musuh yang berilmu tinggi pula. Penyakit macam ini terdapat pula dalam diri Yawan. Ketika suatu hari dia mendengar dongeng dari seorang bekas sukarelawan akan adanya seorang jagoan Mongol yang sekaligus menewaskan enam orang jagoan kerajaan hanya dalam sebuah pertempuran, dia menjadi penasaran sekali. Kemudian pada saat mendengar akan kegagahan Kaisar yang memimpin setiap perang tanding besar-besaran dengan gagah perkasa, ikut pula mengayun pedang dan memutar tombak sebagai panglima yang tidak hanya mengomando dari belakang dan dari tempat yang aman saja, hati Yawan ikut bergelora penuh semangat dan amat tertarik. Alangkah senangnya ikut berjuang di bawah pimpinan seorang Kaisar segagah itu, pikirnya, dan ucapan dari ketua Siauling Pai makin jelas berdengung di telinganya. Apa gunanya memiliki kepandayan kalau hanya untuk saling bunuh dengan saudara dan bangsa sendiri demikian ucapan ketua Siauling Pai yang berdengung di telinganya? Diam-diam Yawan merasa heran ketika jejak Suon Bu terus menuju ke utara, bahkan agaknya ke kota Rajala telah mengeluarkan kepandayannya untuk menyusul, akan tetapi ternyata selalu dia tertinggal di belakang. Soalnya adalah karena kedua orang itu agaknya melakukan perjalanan secara sembunyi sehingga kadang-kadang mereka lenyap, tidak dapat dia mendengar keterangan. Kalau akhirnya dia mendapatkan lagi keterangan tentang Suon Bu dan Siu Bi, ternyata mereka itu sudah mengambil jalan memutar secara diam-diam, seakan-akan mereka memang sengaja menghilangkan jejak agar jangan mudah disusul orang. Inilah yang membuat Yawan kewalahan dan sampai sekian lamanya belum juga dapat menyusul. Akan tetapi, hatinya lega selama dia masih dapat mendengar berita tentang Suon Bu. Kemana pun juga dia akan mengejar sampai dapat bertemu. Terima kasih telah menonton!